Halo para tetua, para pecinta battle true defense dimanapun kalian berada Gimana nih kabar para tetua yang selalu stay dan udah selalu meramaikan kolom komentar Udah siapkan cut dengan perjalanan dari mang oyan Gue hilang gue sampai lama-lama lagi, kita kancutkan perjalanannya dan selamat berimajinasi Cerita masih berkancut dengan Xiaoyan yang pada saat ini berhadapan dengan nomor satu di alam dewa kekacauan Xiaoyan pada saat ini mau tidak mau berkata bahwa Xiaoyan pada saat ini ingin menanyakan beberapa hal kepada nomor satu Xiaoyan tersenyum masam karena sebelumnya Xiaoyan telah berhutang dua bantuan dari nomor satu Sementara itu nomor satu pada saat ini tampaknya jelas memahami kesusahan yang dilalami oleh Xiaoyan Sosoknya tertawa perlahan sebelum akhirnya berkata bahwa ia akan membuat pengecualian untuk Xiaoyan Dengan begitu maka Xiaoyan pada saat ini bisa menanyakan apapun yang ingin Xiaoyan tanyakan Xiaoyan pun menganggukan kelapanya dan tanpa banyak cincong Xiaoyan segera berkata seharusnya nomor satu tahu identitas Xiaoyan Nomor satu tidak menyangkal dan segera menjawab tentu saja ia mengetahuinya Tetapi meskipun begitu hanya ia yang tahu identitas Xiaoyan Xiaoyan pun segera menarik nafas dalam-dalam dan Xiaoyan pada saat ini sedikit mengerutkan kening Xiaoyan benar-benar tidak bisa menebak identitas dari sosok tersebut dan tujuan apa ia mengumpulkan semua orang di sini Xiaoyan juga kembali bertanya apakah mereka saling mengenal Nomor satu pada saat ini kembali berkata tentu saja mereka saling mengenal Tetapi ia tidak bisa memberitahu identitasnya kepada Xiaoyan karena Xiaoyan juga akan mengetahuinya nanti Xiaoyan menganggukan kelapanya karena Xiaoyan juga telah mengetahui aturan di tempat ini Xiaoyan pun segera berkata bahwa Xiaoyan mengerti mengenai hal tersebut Sementara itu di sisi lain pada saat ini nomor satu segera mulai kembali berbicara kepada Xiaoyan Nomor satu berkata bahwa Xiaoyan berhutang budi padanya sebanyak dua kali sebelumnya Namun sekarang ia memiliki sesuatu yang ingin ia minta terhadap Xiaoyan Ia mendengar sensi telah melahirkan Zhu Jiuyin dan ia membutuhkan gigi sisik serta setetes darah darinya Xiaoyan seketika terdiam mendengar hal ini dan Xiaoyan bertanya-tanya mungkinkah ia tahu tentang keberadaan Longyi Jika begitu permasalahannya bukankah nomor satu ini benar-benar merupakan orang yang sangat kuat Jantung Xiaoyan pada saat ini berdebar-debar memikirkan perkataan dari nomor satu Selain itu sosoknya juga mengatakan bahwa ia mengenali Xiaoyan tetapi dalam kesadaran Xiaoyan Xiaoyan tidak dapat mengingat dimanakah Xiaoyan mengenal orang yang begitu kuat Xiaoyan menjadi semakin pemasaran dengan identitas dari nomor satu Melihat Xiaoyan yang terdiam pada saat ini nomor satu tertawa dan mulai kembali berbicara Sosoknya berkata agar sembilan pada saat ini jangan khawatir Gigi dan sisinya akan rontok secara alami Ia bisa menemukannya di beberapa rumah lelang Sementara untuk setetes darahnya seharusnya tidak sulit untuk mencari solusi ini sendirian Xiaoyan yang masih terdiam pada saat ini tidak menolak dan berkata bahwa Xiaoyan akan mengingatnya Xiaoyan menyadari bahwa tiga hal yang disebutkan sebelumnya tampaknya tidak membahayakan Longyi Xiaoyan juga akan bisa mengetahui detailnya setelah Xiaoyan bertanya langsung kepada Longyi dengan hati-hati Selain itu Xiaoyan juga pada saat ini mengetahui bahwa meskipun nomor satu mengetahui identitas Xiaoyan Ia tampaknya tidak mengenal orang-orang yang berada di sekitar Xiaoyan Dengan begitu maka berarti nomor satu seharusnya mengetahui hal ini melalui tablet batu giyok biru di tangan Xiaoyan Xiaoyan pun menghelak nafas sementara nomor satu pada akhirnya kembali berbicara kepada Xiaoyan Bahwa ramuan dan bahan obat dari nomor tiga telah dipindahkan ke batu giyok khusus Xiaoyan Efek dari batu giyok ini sama dengan cincin penyimpanan dan Xiaoyan bisa mengeluarkannya dengan menggunakan kekuatan spiritual Jika semuanya telah diselesaikan maka pada saat ini Xiaoyan bisa pergi dari tempat ini Xiaoyan pun mengangguk dan Xiaoyan pada saat ini mengikuti apa yang dikatakan oleh nomor satu sebelumnya Xiaoyan memperhatikan adanya kilatan cahaya biru di tubuh Xiaoyan Kesadaran Xiaoyan pada akhirnya segera terbenam sebelum akhirnya sosok Xiaoyan benar-benar menghilang Xiaoyan kembali ke tempatnya dan Xiaoyan pada saat ini masih memegang selit batu giyok biru bernama Suyu Xiaoyan memandang Suyu dan mencoba memasukkan kekuatan spiritual ke dalamnya Seperti apa yang dikatakan Suyu ini tampak seperti cincin penyimpanan dengan berisi ruang yang sangat besar Ada banyak sekali bahan obat dan ramuan yang ditempatkan di dalamnya dan ini memberikan kesempatan Xiaoyan untuk mencoba memurnikannya Xiaoyan juga pada saat ini memperhatikan gulungan catatan ramuan yang diberikan oleh nomor tiga Melihat resep pil di tangannya Xiaoyan sedikit mengangkat alisnya karena nama dari pil ini sangat mirip dengan pil peremajaan yang digunakan di penua Dodi Xiaoyan pun bergumam mungkinkah ini adalah pil peremajaan sembilan pola Hal ini pada akhirnya dapat memastikan bahwa nomor tiga memang seorang wanita seperti dugaan Xiaoyan sebelumnya Namun Xiaoyan pada saat ini bertanya-tanya jika si wanita merupakan seorang keabadian apakah ia masih membutuhkan sesuatu yang seperti ini Xiaoyan pada saat ini berpikir bahwa sepertinya untuk informasi lebih jelasnya hanya yang mulia ratu yang bisa memberikan Xiaoyan jawaban akurat Xiaoyan pun segera mengesampingkan permasalahan ini dan Xiaoyan lanjut memeriksa ramuan yang ada dengan cermat Kompleksitas dari ramuan ini terlihat sedang Kesulitannya adalah bahan obat yang banyak dan esensinya perlu disempurnakan Kelangkapan dari esensi ini juga harus dipastikan mencapai tingkat sembilan puluh persen Selain itu ada juga beberapa bahan obat langka yang membutuhkan jantung api untuk memurnikannya Setelah Xiaoyan memikirkan hal ini tetapi tampaknya hal ini bukanlah permasalahan besar bagi Xiaoyan Xiaoyan hanya memerlukan waktu untuk bisa memurnikan ramuan ini dan Xiaoyan segera kembali mengesampingkan permasalahan ini Xiaoyan pada saat ini tampaknya harus pergi ke yang mulia ratu terlebih dahulu Begitu Xiaoyan hendak berangkat tiba-tiba sebuah suara ketukan terdengar dari luar ruangan Xiaoyan Xiaoyan bisa melihat ada banyak siluet wanita yang pada saat ini telah berkumpul bersama Ini adalah istri-istri Xiaoyan dan tampaknya mereka pada saat ini kembali berniat untuk menyiksa Xiaoyan Xiaoyan hanya bisa menghala nafas dan Xiaoyan pada saat ini sama sekali tidak bisa melarikan diri Xiaoyan hanya bisa tersenyum pahit sebelum akhirnya pintu kamar perlahan terbuka setelah beberapa saat Para wanita Xiaoyan pada saat ini berjalan masuk satu demi satu dipimpin oleh Cailin Semua orang mengenakan pakaian kasa tipis dan Xiaoyan pada saat ini terasa pusing Setelah sekian lama Xiaoyan pada akhirnya perlahan berjalan keluar dari pintu dan mulai bergegas menuju ke arah tempat yang mulia ratu Di tengah perjalanan Xiaoyan melihat ada banyak kerumunan yang bergegas menuju ke sebuah arena Mereka juga pada saat ini bergumam sebaiknya mereka pada saat ini bergerak cepat Ia mendengar bahwa wanita berjubah itu benar-benar membantai orang-orang di daftar peringkat tertinggi Mendengar hal ini Xiaoyan seketika tertarik dan Xiaoyan segera berlari dengan cepat menuju arena mengikuti pergerakan dari kerumunan Begitu Xiaoyan sampai, Xiaoyan pada saat ini menyipitkan matanya melihat sosok yang dikenalinya Sosok ini adalah Wu Tianyu yang pada saat sebelumnya mengikuti perjalanan Xiaoyan Xiaoyan pada saat ini sedikit terkejut melihat kemampuan Wu Tianyu yang tampaknya telah meningkat pesat Xiaoyan pun tersenyum dan Xiaoyan pada saat ini berniat untuk melakukan pertarungan dengan Wu Tianyu Xiaoyan pun segera mengenakan topeng di wajahnya dan segera berjalan menuju ke platform Begitu mendekat, manajer dari arena tersebut segera menghentikan Xiaoyan Tentu saja begitu Xiaoyan melepas topengnya, permasalahan apapun bisa diselesaikan Xiaoyan juga menunjuk ke atas arena dan berkata bahwa Xiaoyan ingin menantang Wu Tianyu Manajer pun seketika mengenali sosok Xiaoyan sebagai sosok yang mulia Sosoknya segera menanggupkan tangannya dan berkata bahwa ia akan mengaturnya Mereka akan segera membuat pengaturan bagi yang mulia Xiaoyan pun menganggukkan kelapanya dan Xiaoyan pada saat ini kembali mengenakan topeng Sementara itu si manajer menjelaskan bahwa aturan arena ini tidak membatasi senjata Tetapi yang mulia tidak dapat menggunakan keterampilan bertarung dengan tingkat mematikan yang begitu besar Ia juga dilarang untuk menggunakan kekuatan keabadian Setelah manajer berbicara pada saat ini sosok benar-benar dikalahkan oleh Wu Tianyu di atas arena Selanjutnya giliran Xiaoyan dan pada saat ini si manajer segera berteriak bahwa penantang berikutnya adalah Yan Xiao Gerumunan seketika kebingungan mendengar nama yang belum pernah mereka dengar Perbincangan di antara mereka segera menyebar Salah seorang di antara mereka segera berkata bahwa sepertinya nama ini tidak ada dalam datar peringkat Apakah ini merupakan penantang yang baru? Ia benar-benar sangat pemasaran dan jika orang ini adalah pendatang baru di alam dewa kuno Mungkinkah ia tidak tahu siapa yang pada saat ini ia tantang? Suara kerumunan pada saat ini menyebar dipenuhi dengan kebingungan Sementara Xiaoyan segera naik ke atas arena Melihat sosok Xiaoyan yang berdiri dengan mengenakan topeng Banyak sosok pada saat ini bergumam bahwa orang ini cukup berani untuk menantang Wu Tianyu Dilihat dari masa lalu hanya ada sedikit orang yang bisa menahan setengah batang dupa dari serangan Wu Tianyu Ia pada saat ini benar-benar ingin tahu kemampuan apa yang dimiliki oleh sosok tersebut Selain itu nama Yan Xiao ini juga tidak pernah terdengar ada di alam dewa kuno Gemuruh dari semua penonton pada saat ini benar-benar menambah semarak dari pertempuran Sesat kemudian pada saat ini Wu Tianyu seketika terkejut melihat ada bayangan di bawah kakinya Wu Tianyu pun segera menoleh ke atas ketika menatap ke arah Xiaoyan yang melesatkan tinjunya ke arah Wu Tianyu Wu Tianyu pun segera mengangkat pedangnya dan tinjunya seketika berhadapan dengan pedang Wu Tianyu Semua orang pada saat ini tercengang merasakan gelombang angin yang melesat dengan begitu kuat Mereka tanpa sadar bergumam bahwa ini merupakan bentrokan kekuatan yang sangat kuat Tampaknya orang ini juga tidak sederhana Mereka akan bisa mengetahui hasilnya setelah pertempuran ini selesai Sementara itu di sisi lain Wu Tianyu pada saat ini sedikit mundur dan segera bersiap untuk menyerang ke arah Xiaoyan Tanpa banyak basa-basi, Doki pada saat ini tiba-tiba melonjak di mata Wu Tianyu Lengannya gemetar ketika ia pada saat ini segera kembali menghunuskan pedangnya ke arah Xiaoyan dengan begitu cepat Ia bergegas ke depan dengan kecepatan yang sangat cepat Di sisi lain, sosok Xiaoyan pada saat ini tidak mundur dan Xiaoyan benar-benar menggunakan telapak tangannya untuk melawan pedang Wu Tianyu Wu Tianyu juga pada saat ini mengerutkan kening dan tidak menyangka bahwa setelah benturan Pedangnya pada saat ini tidak hanya tidak menembus telapak tangan Xiaoyan Tetapi juga bahkan dijepit dan tidak bisa bergerak Wu Tianyu tanpa sadar bergumam bahwa ini adalah seorang dengan kekuatan fisik yang sangat kuat Begitu Wu Tianyu menggumamkan perkataan ini Sosoknya segera melepaskan pedangnya dan melangkah mundur dua langkah Sosoknya lanjut mengambil palu besar raksasa dan mengayunkannya ke arah Xiaoyan Wu Tianyu berpikir jika senjata tajam tidak bisa melukainya Maka Wu Tianyu hanya perlu menggunakan senjata tumpul Reaksi Wu Tianyu ini benar-benar sangat cepat dan ini merupakan keterampilan yang dimiliki oleh Wu Tianyu Ini juga merupakan kelebihan dari Wu Tianyu Letak kekuatan Wu Tianyu juga berada di sini dengan keputusan yang diambil berdasarkan reaksinya selama pertempuran Hal ini juga pada akhirnya memainkan peranan penting dalam situasi pertempuran Sementara itu di pusat benturan pada akhirnya kedua belah pihak kembali bentrok Tinju Xiaoyan pada saat ini dilesatkan dan benar-benar menghantam palu raksasa milik Wu Tianyu Dalam sekejap mata palu raksasa ini terlempar dengan keras dan menghantam Wu Tianyu Seteguk darah pada saat ini segera keluar dari mulut Wu Tianyu Namun sosoknya pada saat ini tidak menyerah dan sosoknya mengabaikan luka yang ia derita Tanpa mundur Wu Tianyu pada saat ini terus melesat ke arah Xiaoyan Wu Tianyu menggunakan banyak senjata untuk berhadapan dengan Xiaoyan Tetapi tidak peduli senjata apapun dan teknik apapun yang pada saat ini digunakan oleh Wu Tianyu Serangan tersebut sama sekali tidak melukai tubuh Xiaoyan Hanya jubah Xiaoyan yang pada saat ini terlihat compang-camping akibat serangan dari Wu Tianyu Wu Tianyu juga pada saat ini menyipitkan matanya ketika melihat tubuh Xiaoyan yang sama sekali tidak terluka Wu Tianyu pun bergumam bahwa ini benar-benar tubuh yang sangat kuat dan tidak bisa ditembus Mendengar hal tersebut Xiaoyan pada saat ini hanya bisa tersenyum pahit Bagaimanapun tubuh fisik Xiaoyan merupakan tubuh keabadian Meskipun aturannya tidak boleh menggunakan kekuatan keabadian Tetapi kekuatan tubuh keabadian Xiaoyan ini benar-benar tidak bisa untuk disembunyikan Xiaoyan pun hanya bisa menghelak nafas dan pada saat ini terus-menerus menghindari serangan dari Wu Tianyu Sementara itu Wu Tianyu pada saat ini segera bertanya sambil menyerang Bukankah namanya adalah Yan Xiao? Ia benar-benar sangat senang bertarung dengan Yan Xiao Namun ia pada saat ini akan berusaha sebaik mungkin untuk tidak dikalahkan Xiaoyan tidak sebaik Wu Tianyu dalam seni bela diri Xiaoyan hanya mengandalkan kekuatan fisik dan Wu Tianyu pada saat ini hanya perlu mencari kelemahan Xiaoyan Mendengar apa yang dikatakan oleh Wu Tianyu Xiaoyan pada saat ini tersenyum Xiaoyan pun lanjut berkata bahwa ini bukan pertama kalinya Xiaoyan diberi pelajaran oleh Wu Tianyu Wu Tianyu mengerutkan kening ketika mendengar apa yang dikatakan oleh Xiaoyan Menurut analisisnya dari perkataan Xiaoyan ini Tampaknya mereka pernah bertarung satu sama lain sebelumnya Tetapi dengan lawan yang begitu kuat ini seharusnya Wu Tianyu memiliki kesan di benaknya Wu Tianyu juga segera menyadari bahwa nama Yan Xiao ini agak sedikit familiar Namun di antara lawan yang sangat membuatnya terkesan tampaknya tidak ada nama Yan Xiao Wu Tianyu pun sedikit mundur dan pada saat ini Wu Tianyu sedikit mengerutkan kening Xiaoyan juga pada saat ini tidak melanjutkan serangan dan Xiaoyan juga tidak bergeming Mata semua orang pada saat ini menatap ke arah dua sosok yang tampaknya berhenti bertarung Namun faktanya tidak sulit bagi semua orang untuk melihat dalam pertempuran sebelumnya Bahwa Wu Tianyu berada dalam posisi yang dirugikan Akhirnya di bawah tatapan semua orang sosok bertopeng pun perlahan melepaskan topeng di wajahnya Di bawah topeng itu ada wajah Xiaoyan yang pada saat ini sedikit tersenyum Xiaoyan memandang Wu Tianyu yang sedikit terkejut dan berkata bahwa berkat kekuatan fisik ini Xiaoyan pada akhirnya bisa berhadapan dengan senior Wu Tianyu Dan jika tidak ada kekuatan fisik ini tampaknya Xiaoyan tetap bukan tandingan dari senior Melihat sosok yang dikenalinya dan mendengar apa yang dikatakan oleh Xiaoyan ekspresi Wu Tianyu Seketika berubah menjadi gelap Cahaya dingin tiba-tiba melintas di tangannya dan seketika pedang benar-benar diarahkan ke tembolok Xiaoyan Kulit Xiaoyan pada saat ini sedikit terkelupas tetapi tampaknya hal itu tidak terlalu berpengaruh kepada Xiaoyan Luka ini dengan cepat menghilang dan pulih dalam sekejap Wu Tianyu pada saat ini lanjut melesatkan serangan kepada Xiaoyan tanpa ampun Wu Tianyu pun segera berbicara dengan nada meledek ketika berkata bahwa Xiaoyan adalah pria yang baik Tampaknya Wu Tianyu telah membantu Xiaoyan dengan sia-sia karena akhirnya Xiaoyan benar-benar berani mempermainkan Wu Tianyu Xiaoyan mengerutkan kening karena Xiaoyan sejujurnya tidak berniat melakukan hal ini Xiaoyan pun segera berkata bahwa tampaknya senior telah salampah Xiaoyan hanya ingin bersaing dengan senior dan Xiaoyan tidak memiliki niat lain sama sekali Wu Tianyu kembali dengan marah segera berkata sebaiknya Xiaoyan jangan berbicara omong kosong Ternyata Xiaoyan benar-benar merupakan reinkarnasi yang mulia dan rencana Xiaoyan juga tampak terlihat sangat dalam Xiaoyan tampaknya hanya ingin mempermalukan Wu Tianyu di depan begitu banyak orang Xiaoyan hanya bisa tersenyum pahit dan Xiaoyan menyadari bahwa tampaknya tidak peduli seberapa keras Xiaoyan menjelaskannya Wu Tianyu tidak akan bisa mendengarkan Xiaoyan dan Xiaoyan harus mencari waktu tenang terlebih dahulu Xiaoyan pada akhirnya yang dihujani serangan Wu Tianyu segera melambaikan tangannya dan mengaku kalah Selanjutnya Xiaoyan segera melesat mundur dengan sayap dewa bela diri yang mengepak di punggungnya Dalam sekejap mata sosok Xiaoyan seketika benar-benar menghilang meninggalkan Wu Tianyu Semua orang yang menaksikan pertempuran ini juga seketika benar-benar terkejut Mereka juga mendengar percakapan yang baru saja dikatakan oleh Wu Tianyu Dari perbincangan tersebut seharusnya nama sosok tersebut bukanlah Yan Xiao Melainkan Xiaoyan Pantas saja rasanya nama ini dan sosok tersebut terlihat familiar Terlebih lagi begitu sosok tersebut membuka topengnya Kerumunan pada saat ini bergumam mengapa pria barusan tampak familiar Seolah-olah mereka pernah melihat orang tersebut di suatu tempat Banyak yang mengungkapkan keraguan yang sama sebelum akhirnya mereka semua menoleh menatap ke arah patung yang mulia Kerumunan pada akhirnya bertanya-tanya bukankah pria tersebut terlihat mirip seperti patung yang mulia Seketika semua orang menyadari bahwa sosok yang baru saja bertempur dengan Wu Tianyu adalah yang mulia Kebanggaan di hati mereka pada saat ini melonjak karena mereka bisa melihat langsung sosok yang mulia Selain itu mereka juga pada saat ini dapat secara langsung melihat yang mulia yang bertarung Meskipun yang mulia tidak mengeluarkan kekuatannya tetapi ini merupakan suatu hal yang sangat membanggakan Meskipun banyak diantara mereka yang tidak mengalami era dari yang mulia Tetapi mereka memiliki buku sejarah yang sepenuhnya merekam kehidupan ke sembilan reinkarnasi yang mulia Yang paling penting lagi adalah bahwa konten yang baru dan terus ditulis semuanya Menceritakan tentang reinkarnasi ke sembilan yang mulia yakni Xiaoyan Sementara itu di sisi lain setelah Xiaoyan berhadapan dengan Wu Tianyu Xiaoyan langsung melesat menuju ke arah pavilion Kianji Dengan tetap compang-camping Xiaoyan pada saat ini melesat menerobos Dan hal ini seketika membangkitkan kewaspadaan para penjaga Penjaga pun berteriak ketika bertanya siapakah yang berani masuk tanpa izin ke pavilion Kianji Xiaoyan pun seketika mendarat dan Xiaoyan pada saat ini sedikit tersenyum Melihat penampilan Xiaoyan yang compang-camping Beberapa penjaga segera menghampiri Xiaoyan dan bertanya apa yang ia lakukan di tempat ini Xiaoyan pun tersenyum canggung dan Xiaoyan segera memperhatikan seluruh tubuhnya Selanjutnya Xiaoyan berkata bahwa ia benar-benar meminta maaf Ia pada saat ini hanya sedang mencari yang mulia ratu Para penjaga pun menyipitkan matanya sambil bertanya siapakah sosok Xiaoyan Namun setelah memperhatikan penampilan dan wajah Xiaoyan Mereka langsung mengenali sosok Xiaoyan Beberapa penjaga pada akhirnya menangkupkan tangannya dan meminta maaf Karena mereka tidak mengenali sosok yang mulia Xiaoyan melambaikan tangannya dan Xiaoyan pada saat ini segera bertanya Apakah yang mulia ratu berada di pavilion Kianji Penjaga itu pun seketika menjawab bahwa yang mulia ratu telah menunggu yang mulia Xiaoyan sedikit mengangkat alisnya dengan curiga karena entah kenapa Begitu Xiaoyan mendengar penjaga mengatakan hal ini Xiaoyan langsung bisa merasakan adanya firasat buruk di dalam hatinya Xiaoyan pada akhirnya segera berjalan menuju ke arah pavilion Kianji dengan sedikit ragu Begitu Xiaoyan pada saat ini memasuki pavilion Kianji Xiaoyan langsung mengerti mengapa para penjaga bisa mengenali Xiaoyan Di sekitar dinding pavilion Kianji benar-benar banyak lukisan tentang yang mulia Ada ratusan bahkan ribuan potret yang mulia dari tiap reinkarnasi Selain itu jika diperhatikan lebih banyak gambar Xiaoyan yang berada di jinding pavilion Kianji Xiaoyan pun menghelak nafas sebelum akhirnya Xiaoyan sampai tepat di hadapan yang mulia ratu Begitu melihat pakaian Xiaoyan yang compang-camping yang mulia ratu pada saat ini sedikit tersenyum Yang mulia ratu pada saat ini lanjut berbicara kepada Xiaoyan dengan nada sedikit bersyanda Yang mulia ratu berkata tampaknya Xiaoyan telah melarikan diri dari rumah setelah dikuliti hidup-hidup oleh istri-istrinya Xiaoyan hanya bisa tersenyum pahit dan berkata bahwa ceritanya panjang Xiaoyan akan pergi ke belakang terlebih dahulu untuk mengganti pakaiannya Yang mulia ratu pun segera berdiri dan menghampiri Xiaoyan sambil tersenyum manis Yang mulia ratu pun mengangguk mengisyaratkan mengajak Xiaoyan untuk ke bagian belakang pavilion Kianji Tempat ini adalah halaman belakang dari tempat tinggal yang mulia ratu Xiaoyan pernah memasukinya dan tidak ada penjaga di tempat ini Dengan begitu tempat ini relatif aman untuk membicarakan hal-hal penting yang berkaitan dengan masa depan Begitu mereka sampai yang mulia ratu pada saat ini berkata bahwa sekarang Xiaoyan bisa berbicara Xiaoyan juga tidak perlu khawatir karena yang mulia ratu tidak akan memakan Xiaoyan Ia juga mendengar bahwa Xiaoyan suka meminum teh Ini saat yang tepat untuk mencoba teh baru yang ia tumbuk dengan tangannya sendiri Xiaoyan awalnya ingin menolak tetapi tampaknya hal ini sudah terlambat Xiaoyan pun tersenyum masam dan berkata sepertinya teh baru dari yang mulia ratu pasti enak Yang mulia ratu menjawab perlahan tentu saja teh yang ia buat pasti enak Ia telah mempersiapkannya dengan matang untuk Xiaoyan Xiaoyan tersenyum pahit dan Xiaoyan pada saat ini hanya bisa mengikuti alur dari yang mulia ratu Bagaimanapun yang mulia ratu benar-benar telah bersikap begitu baik terhadap Xiaoyan Semua hal yang diperlukan oleh Xiaoyan sesungguhnya benar-benar diusahakan oleh yang mulia ratu Dari segi detail semuanya tidak sulit untuk melihat bahwa yang mulia ratu adalah orang yang berhati tulus dan sangat baik serta berhati-hati Hal ini sesungguhnya sudah cukup untuk membuktikan perasaan yang mulia ratu terhadap Xiaoyan Selain itu meskipun yang mulia ratu tahu bahwa Xiaoyan merasa terasin darinya Yang mulia ratu juga tidak pernah memaksa Xiaoyan Sebaliknya diantara banyak hal yang tidak bisa ditangani oleh Xiaoyan Yang mulia ratu benar-benar terus-menerus mengatur semuanya hingga perjalanan Xiaoyan lancar Termasuk reuni Xiaoyan dengan keluarga dan teman-temannya sekarang Hal ini juga berkat bantuan dari yang mulia ratu dengan segala cara Bisa saja yang mulia ratu bertindak egois tetapi ia tidak melakukan hal tersebut Selain itu sejujurnya meskipun Xiaoyan tampak terlihat begitu cuek Xiaoyan sebenarnya dipenuhi dengan perasaan terhadap yang mulia ratu Alasan mengapa Xiaoyan memiliki rasa keterasingan terhadap yang mulia ratu adalah Karena Xiaoyan selalu merasa yang mulia ratu adalah istri yang mulia Meskipun Xiaoyan adalah reinkarnasi dari yang mulia Xiaoyan tidak memiliki ingatan yang mulia sama sekali Dengan begitu sangat sulit bagi Xiaoyan untuk menerima perasaan yang mulia ratu kepadanya Xiaoyan hanya bisa menghelak nafas memandang ke arah yang mulia ratu yang pada saat ini menjadi semakin cantik Xiaoyan pada akhirnya segera menggelengkan kelapaknya dan Xiaoyan segera mengalihkan topik pembicaraan Xiaoyan bertanya bolehkah ia meminjam kamar untuk mengganti pakaian Yang mulia ratu menganggukkan kelapaknya dan berkata bahwa yang mulia dan yang mulia ratu tinggal disini untuk waktu yang lama Bukan tidak mungkin bagi Xiaoyan untuk tinggal di tempat ini secara permanen Xiaoyan pada saat ini hanya bisa tersenyum mendengar apa yang dikatakan oleh yang mulia ratu Xiaoyan pun segera berjalan tetapi yang mulia ratu pada saat ini meminta Xiaoyan untuk menunggu Yang mulia ratu lanjut bertanya apakah Xiaoyan selalu memakai jubah hitam seperti ini Xiaoyan mengangguk ringan karena ini merupakan kebiasaan dan identitas Xiaoyan Sementara itu yang mulia ratu pada saat ini tersenyum dan mengeluarkan beberapa setel pakaian Yang mulia ratu lanjut berkata bahwa sosok Xiaoyan hampir sama dengan Guzongsheng Menurut yang mulia ratu Xiaoyan akan bisa memakai pakaiannya Xiaoyan menatap ke arah jubah hitam yang tampak sama dengan milik Xiaoyan Juba ini tampak terlihat elegan dengan sebagian besar warnanya yang masih berwarna hitam Melihat Xiaoyan yang terdiam yang mulia ratu pun kembali berkata agar Xiaoyan jangan khawatir Semua pakaian ini baru dibuat dan Guzongsheng belum sempat memakainya Pakaian ini masih disimpan sampai sekarang dan ia tidak menyangka bahwa pakaian ini akan bisa digunakan Xiaoyan memandang ke arah yang mulia ratu yang tersenyum manis seolah-olah matanya memancarkan kelembutan Seorang istri yang berbuli luhur kepada suaminya Xiaoyan pun kembali menggelengkan kelapanya dan mengelak nafas sebelum akhirnya Xiaoyan mengambil pakaian yang diberikan oleh yang mulia ratu Xiaoyan segera masuk ruang untuk mengganti pakaiannya yang compang camping Sementara itu yang mulia ratu pada saat ini menyiapkan teh untuk mereka minum bersama-sama Setelah beberapa saat Xiaoyan pada akhirnya keluar sambil merapikan rambutnya Begitu berjalan keluar yang mulia ratu pun menoleh dengan mata indahnya yang tiba-tiba tertegun Melihat yang mulia ratu yang terdiam dan memiliki tatapan yang agak malu Xiaoyan segera bertanya apakah Xiaoyan tidak terlihat bagus Yang mulia ratu pun segera tersadar dan segera menggelengkan kelapanya sebelum akhirnya tersenyum Yang mulia ratu pun bergumam bahwa Xiaoyan sangat tampan Meskipun penampilannya berbeda tetapi Xiaoyan masih terlihat sangat mirip dengan yang mulia Xiaoyan tanpa sadar tersenyum sambil merapikan pakaian yang membalut tubuhnya Seluruh temperamen Xiaoyan pada saat ini tampak terlihat berbeda daripada sebelumnya Jumlah ini masih terlihat hitam tetapi yang berbeda hanyalah bahannya yang lebih bagus dan lebih detail Sementara itu di sisi lain yang mulia ratu pada saat ini akhirnya kembali mengalihkan topik pembicaraan kepada inti pembahasan mereka Yang mulia ratu berkata bahwa Xiaoyan datang kepada yang mulia ratu untuk hal lain Ia pada saat ini ingin tahu apakah Xiaoyan pada akhirnya memutuskan untuk segera pergi Xiaoyan pada saat ini segera bertanya berapa lamakah Xiaoyan harus tinggal di sini Sejujurnya masih banyak hal yang harus dilakukan ketika Xiaoyan kembali ke dunia sensi Namun sebelum Xiaoyan pergi Xiaoyan pada saat ini datang mengunjungi yang mulia ratu untuk mengajukan beberapa pertanyaan Yang mulia ratu pun menganggukkan kelapanya dan berkata Xiaoyan bisa santai dan mereka jangan terburu-buru Mereka bisa meminum teh sebelum mereka saling berbicara Xiaoyan menganggukkan kelapanya dan keduanya pada saat ini meminum teh sambil berbincang-bincang santai Xiaoyan pun berbinar dan berkata bahwa teh yang dibuat oleh yang mulia ratu ini benar-benar teh yang enak Melihat senyum puas di wajah Xiaoyan sudut mulut yang mulia ratu juga pada saat ini seketika terangkat Yang mulia ratu pun dengan lembut berkata selama Xiaoyan menyukainya Ia akan terus membuatkannya untuk Xiaoyan Xiaoyan menghelak nafas dan berkata bahwa Xiaoyan mendengar sangat sulit untuk menanam teh seperti ini Yang mulia ratu menggelengkan kelapanya dan sosoknya tampaknya tidak pernah menyembunyikan perasaannya terhadap Xiaoyan Justru pada saat ini yang mulia ratu memperjelas perasaannya terhadap Xiaoyan ketika berkata bahwa selama Xiaoyan menyukainya Tidak ada apapun yang sulit di dunia ini Xiaoyan tidak membantah perkataan yang mulia ratu karena memang semuanya telah terbukti Semuanya benar-benar dapat dilihat dengan semua usaha yang diberikan oleh yang mulia ratu kepada Xiaoyan Xiaoyan pun menghelak nafas dan Xiaoyan pada saat ini kembali ke topik perbincangan mereka Xiaoyan segera mengeluarkan resep pil yang ingin ditanyakan kepada yang mulia ratu Xiaoyan lanjut menyerahkannya kepada yang mulia ratu dan berkata bahwa ini adalah resep dari sebuah ramuan Yang mulia ratu pun memandang ke arah resep tersebut dan segera mengenalinya Xiaoyan menatap arah yang mulia ratu dengan cermat begitu Xiaoyan mulai berbicara Xiaoyan ingin memperhatikan setiap ekspresi dari wajah yang mulia ratu Xiaoyan segera lanjut berkata bahwa pil ini disebut dengan pil peremajaan sembilan pola Mendengar hal tersebut yang mulia ratu terdiam dan menatap ke arah Xiaoyan dengan tatapan yang aneh Selanjutnya yang mulia ratu bertanya dengan sedikit marah apakah Xiaoyan berpikir yang mulia ratu sudah tua Xiaoyan tertegun melihat reaksi yang pada saat ini dilontarkan dari yang mulia ratu Sejujurnya tujuan kunjungan Xiaoyan ke yang mulia ratu kali ini adalah untuk menguji apakah yang mulia ratu ini adalah nomor enam atau bukan Selain itu Xiaoyan juga ingin tahu apakah pil peremajaan ini bisa berfungsi pada tingkat keabadian ke atas atau tidak Namun Xiaoyan benar-benar tidak memikirkan jawaban ini sebelum Xiaoyan datang mengunjungi yang mulia ratu Xiaoyan pun dengan cepat segera mengangkat tangannya dan berkata bahwa itu bukan maksud Xiaoyan Xiaoyan hanya ingin bertanya apakah ramuan ini benar-benar efektif untuk wanita dengan kekuatan di tingkat keabadian atau lebih Yang mulia ratu tidak menjawab dan malah terus bertanya kepada Xiaoyan Jadi Xiaoyan ingin memerdikan ramuan ini untuk siapa Xiaoyan tiba-tiba menampar keningnya dan Xiaoyan benar-benar tidak berpikir yang mulia ratu akan bereaksi seperti ini Xiaoyan pun tersenyum pahit sambil berkata bahwa seorang teman lama meminta Xiaoyan untuk memurnikannya Xiaoyan benar-benar tidak memiliki niat lain dan hanya itu yang ingin Xiaoyan ketahui Yang mulia ratu pada akhirnya menjawab pertanyaan Xiaoyan dengan sedikit serius Yang mulia ratu berkata bahwa meskipun seseorang telah mencapai tingkat keabadian Namun efek ramuan ini juga bisa membuat kulit menjadi lebih baik Selain itu efeknya tidak terlalu signifikan dan perlu dilakukan dalam waktu lama Melihat ekspresi dari yang mulia ratu Xiaoyan pada saat ini berpikir Tampaknya yang mulia ratu bukanlah sosok dibalik nomor enam Xiaoyan pada saat ini menjadi semakin bingung Sementara yang mulia ratu kembali berbicara kepada Xiaoyan Yang mulia ratu bertanya apakah Xiaoyan ingin benar-benar menyempurnakan ramuan ini Xiaoyan pun menganggukkan kelapanya dan berkata bahwa Xiaoyan akan mencobanya Namun Xiaoyan sesungguhnya belum yakin apakah pil ini bisa disempurnakan Yang mulia ratu lanjut berkata jika Xiaoyan berhasil pada saat itu Bisa ke Xiaoyan memberi yang mulia ratu satu sebagai hadiah Xiaoyan terkejut mendengar hal ini dan Xiaoyan tidak menyangka bahwa bahkan yang mulia ratu juga akan tertarik dengan ramuan ini Hal ini cukup untuk menunjukkan bahwa ramuan ini benar-benar memiliki efek tertentu bagi tiap wanita Xiaoyan pada akhirnya lanjut menghelak nafas dan berkata bahwa Xiaoyan bersedia memberikannya satu kepada yang mulia ratu Xiaoyan juga akan melakukan yang terbaik untuk bisa menyempurnakan ramuan tersebut Yang mulia ratu pun tersenyum sebelum akhirnya kembali berbicara kepada Xiaoyan Yang mulia ratu berkata sebaiknya Xiaoyan pada saat ini memanggilnya dengan sebutan nanfu mulai sekarang Jangan lagi panggil yang mulia ratu dengan gelarnya Xiaoyan pada saat ini sedikit terkejut dan Xiaoyan hanya bisa mengangguk setuju mendengar apa yang dikatakan oleh yang mulia ratu Xiaoyan pada saat ini benar-benar tidak memiliki kekuatan untuk melakukan perlawanan terhadap yang mulia ratu Terlebih lagi yang mulia ratu juga benar-benar telah bersikap begitu baik terhadap Xiaoyan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!